Ternyata disinilah Istana Dajjal berada, dipercaya tempat munculnya Dajjal dan pertanda kiamat segera datang. Kisah ini ditulis oleh Indah Farida, Selasa 23 Agustus 2022, pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Bondowoso Network.com Ternyata disinilah Istana Dajjal berada, munculnya Dajjal menjadi salah satu pertanda terjadinya kiamat. Pada hari kiamat, Dajjal akan menyebarkan fitnah yang keji kepada umat manusia. Dajjal adalah seorang manusia yang digambarkan masih muda, memiliki rambut keriting dan mata yang menonjol. Ia dikawal oleh pasukannya dengan berkuda memenuhi wilayah antara Syiam dan Irak, kemudian menyebar ke segala penjuru. Dikutip Bondowoso Network dari kanal Youtube Islam Populer, Nabi Muhammad sangat mengkhawatirkan umatnya saat kemunculan Dajjal. Sebagaimana dalam sebuah hadis, wahai manusia tak akan ada huru-hara di muka bumi ini sejak masa Adam yang lebih besar daripada huru-hara Dajjal. Sesungguhnya setiap Nabi yang dikirim Allah akan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Aku adalah Nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir. Hadis Riwayat Ibnu Majah Dajjal akan membuat huru-hara, kehancuran, dan mengaku sebagai Tuhan. Hal itu untuk menguji keimanan seseorang agar berpaling dari Allah SWT. Bangunan yang dipercaya sebagai istana Dajjal terletak di Jabal Habsi yang berjarak sekitar 12,5 km dari Madinah. Bangunan ini dikenal sebagai Kingdom Pilis atau Istana Dajjal. Orang-orang yang mengklaim bangunan tersebut sebagai Istana Dajjal. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam Musnad Ahmad dan Kitab Al-Mustardak karya Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal datang, kemudian dia mendaki Gunung Uhud. Dia pun mulai mengintai-intai dan melihat ke arah Madinah. Dajjal berkata kepada anak buahnya, Kalian lihat Istana Putih itu? Inilah Masjid Ahmad. Kemudian dia mendatangi Madinah dan menemukan malaikat menjaga benteng tersebut dan siap menghunuskan pedang ke arah Dajjal. Lalu dia sampai ke Al-Juruf yang bergaram dan menghancurkan pemukiman itu. Ibnu Hajar menjelaskan dalam Kitab Fatul Bari, Saat Dajjal sampai di gerbang Madinah maka terjadilah gempa tiga kali. Orang-orang berhamburan. Saat itu orang-orang fasik dan munafik akan menuju ke sebuah bukit dan disitulah tempat Dajjal. Orang-orang yang tetap berada di Madinah adalah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan yang dipercaya sebagai istana Dajjal itu berada di luar Madinah. Dajjal tidak akan berani masuk ke Madinah karena dijaga oleh banyak malaikat pada akhir jaman. Dahsyatnya fitnah Dajjal membuat semua nabi mengingatkan umatnya agar menjauh dari Dajjal supaya terhindar dari fitnahnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.